Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas dua makna dari simple tenses, yaitu untuk menyatakan kejadian satu kali serta kejadian berulang atau kebiasaan. Di video ini, kita akan melihat satu lagi makna dari simple tenses. Selain menyatakan kejadian satu kali dan kejadian berulang atau kebiasaan, aspek simple juga digunakan untuk menyatakan kondisi atau states. Secara umum, kondisi atau states adalah kejadian yang terasa lebih pasif. Contohnya, berpikir itu bisa dibilang terasa lebih pasif daripada makan. Makan melibatkan gerakan fisik, sedangkan berpikir tidak selalu ya. Kita bisa kok berpikir sambil diam saja. Selain itu, waktu kita makan, kita berinteraksi dengan objek lain, yaitu makanannya. Sedangkan kondisi seperti berpikir sepertinya tidak melibatkan interaksi yang seperti itu dengan objek atau orang lain. Nah, definisi ini mungkin masih kurang jelas ya. Apa saja sih kejadian yang dikatakan pasif dan dianggap sebagai kondisi? Dalam bahasa Inggris, ada beberapa kategori kejadian atau aktivitas yang termasuk dalam kondisi atau states. Kondisi atau states biasanya mencakup, pertama, kondisi fisik, yaitu ciri-ciri fisik dan kondisi kesehatan. Dua, kondisi emosional, termasuk emosi, perasaan, kesukaan, keinginan. Ketiga, kondisi mental, yaitu aktivitas mental seperti berpikir, mengingat, lupa, percaya, mengerti, dan lain-lain. Kemudian, kepemilikan dan keangkotaan. Biasanya dinyatakan lewat kata-kata seperti have, consist of, include. Kemudian ada kondisi lainnya, seperti watak atau sifat. Kemudian status seperti pekerjaan, profesi, menikah, atau lajang. Dan kondisi yang diterima, dicerna, atau dirasa oleh panca indera kita. Bisa dibilang kategori terakhir ini adalah kondisi yang lebih abstrak dari kondisi-kondisi lainnya. Kegunaan simple tenses yang ini memang bisa lumayan sulit untuk dipahami. Jadi tidak apa-apa kalau terasa susah. Nah, sekarang mari kita gabung kegunaan aspek simple yang ini dengan elemen time. Past simple menyatakan kondisi yang terjadi di masa lalu. Present simple menyatakan kondisi yang terjadi di masa sekarang. Future simple menyatakan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Mari kita langsung lihat contoh kalimat supaya lebih jelas. Contoh pertama, dona is tall. Kalimat ini adalah kalimat present simple. Terlihat dari bentuk kata kerjanya is. Kalimat ini artinya dona itu tinggi. Berarti kalimatnya menyatakan kondisi fisik. Kita tidak tahu ya apakah si dona ini memang tinggi dari dulu. Kalimat present simple ini hanya memberi tahu kita bahwa sekarang dona itu tinggi. Lalu disini kita lihat bahwa kata kerjanya adalah is. Yaitu salah satu bentuk dari to be. Kalian bisa ingat-ingat nih. Biasanya kalimat simple yang menyatakan kondisi itu menggunakan to be sebagai kata kerjanya. Contoh kedua, the cake will taste sweet. Kalimat ini adalah kalimat future simple. Terlihat dari bentuk kata kerjanya will taste. Kalimat ini artinya kuenya akan terasa manis. Manis itu kan sesuatu yang bisa kita rasakan lewat indera pengecap ya. Berarti kalimat ini menyatakan kondisi yang diterima lewat panca indera kita. Karena ini adalah kalimat future simple, berarti sekarang kuenya belum terasa manis. Mungkin kuenya bahkan belum jadi dan masih dalam proses pembuatan. Kuenya baru akan terasa manis di masa depan. Contoh ketiga, Peter felt sad. Kalimat ini adalah kalimat past simple terlihat dari bentuk kata kerjanya felt. Kalimat ini artinya Peter merasa sedih di masa lalu. Berarti kalimat ini berbicara tentang kondisi emosional. Karena ini adalah kalimat past simple, berarti belum tentu Peter masih merasa sedih sekarang. Kalimat ini hanya memberitahu kita bahwa di suatu titik di masa lalu, Peter merasa sedih. Contoh keempat, they believed that aliens were real. Kalimat ini adalah kalimat past simple terlihat dari bentuk kata kerjanya believed. Arti kalimat ini adalah, di masa lalu, mereka percaya bahwa alien itu ada. Berarti, kalimat ini menyatakan kondisi mental, yaitu percaya. Karena ini adalah kalimat past simple, kita nggak tahu pasti kondisi subjeknya sekarang ya. Lewat kalimat ini saja, kita nggak tahu apakah si mereka ini masih percaya hal ini atau enggak. Yang mau dinyatakan kalimat ini hanyalah di masa lalu mereka percaya. Contoh kelima, Ronald is Mr. Bill's son. Kalimat ini adalah kalimat present simple, terlihat dari bentuk kata kerjanya is. Arti kalimat ini adalah, Ronald adalah anak laki-laki Mr. Bill. Nah, kalimat ini berbicara tentang kondisi yang sifatnya lebih abstrak ya, yaitu status ayah dan anak. Meskipun ini present simple, kita bisa bilang bahwa di masa lalu dan di masa depan pun, Ronald tetap adalah anaknya Mr. Bill. Kondisi ini tetap benar dan tetap sama. Kenapa? Karena begitulah kenyataannya ya. Di dunia nyata, kita tahu bahwa status anak itu tidak berubah. Kalau kita anak seseorang, selamanya kita anak orang itu. Kecuali kalau kita membicarakan adopsi. Contoh keenam, one group will consist of five students. Kalimat ini adalah kalimat future simple, terlihat dari bentuk kata kerjanya will consist. Kalimat ini berarti, satu kelompok akan terdiri dari lima murid. Berarti, kalimat ini berbicara tentang kondisi keanggotaan. Karena ini adalah kalimat future simple, berarti kondisi ini baru akan terjadi di masa depan. Sekarang mungkin kelompoknya belum terbentuk. Contoh ketujuh, we think you are right. Kalimat ini adalah kalimat present simple, terlihat dari bentuk kata kerjanya think. Arti kalimat ini adalah, kami pikir kamu benar. Atau, menurut kami, kamu benar. Berarti, kalimat ini menyatakan kondisi mental, yaitu berpikir. Kalimat ini bisa dipakai dalam percakapan untuk menyatakan persetujuan ya. Misalnya, kalian sedang berbicara dengan orang lain, dan kalian mau menyatakan bahwa kalian setuju dengan apa yang dikatakan orang itu. Kalian bisa bilang, I think you are right. Sekian untuk video kali ini. Kita sudah mempelajari satu lagi makna dari kelompok simple tenses, yaitu untuk menyatakan kondisi atau states. Kita belajar bahwa kondisi adalah jenis kejadian yang bisa dikatakan agak pasif. Kondisi meliputi hal-hal seperti kondisi fisik, emosional, mental, kepemilikan, dan keanggotaan, serta kondisi lainnya yang sifatnya lebih abstrak. Terima kasih dan semoga bermanfaat.